assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat mb channel jadi kali ini sesuai judulnya kita akan belajar bagaimana cara memasukkan foto kedalam sebuah video scribe Oke jadi langsung saja kita buka aplikasi video scribe nya ya langsung kita coba membuat halaman baru di sini ada menu jadi langsung kalian pilih menu yang bergambar galeri ini langsung kita klik saja Oke jadi ini akan ada tampilan gambar-gambar yang pernah saya buat atau yang pernah kalian buat di video scribe sebelumnya nah disini belum ada foto yang masuk karena ini adalah gambar-gambar dari dalam video scribe itu sendiri lalu bagaimana cara memasukkan foto kedalam video scribe nya caranya agak mas kali tinggal kalian klik logo folder di pojok kiri bawah ini ini langsung diklik saja Nah kita akan dibawa kepada jendela folder seperti ini folder penyimpanan foto kalian tinggal kalian pilih ini saya coba pilih yang ini saja coba saya open ini bisa diklik dua langsung nah ini tampilan animasinya jadi kalian kalian pilih terserah ini saya pilih yang sini aja dulu kita klik Oke sekarang coba kita play ya animasinya seperti apa nah ini animasinya seperti ini Nah kalau kita ingin merubah tampilan ini kita bisa memperbesar memperkecil ataupun merotasi gambar ini nah seperti ini contohnya kemudian untuk animasinya sendiri tadi kan animasi draw ya menggambar kita akan coba animasi seperti sebuah tangan yang meletakkan gambar ini jadi caranya kita pilih ini tadi draw kita pilih yang move in nah animasi panah ini menunjukkan dari mana dia akan muncul pertama kali coba kita pilih yang dari sudut kiri atas nanti dia akan menuju ke tengah karena ini animasi tangan kita akan meletakkan jadi kita saya pilih dia munculnya enggak lama-lama cuma sebentar dengan cara animasinya ini kita kurangi biar lebih cepat Oke kita cek list dulu kita coba player nah seperti itu jadi karena saya pilih dari pojok kiri atas dia menuju ke tengah Nah kalau kita ingin menambahkan foto lagi caranya juga sama kita klik logo galeri ini kita pilih logo folder lalu kita pilih fotonya caranya sama kalau mau kita rotasi atau memperlukan memperkecil juga sama kita akan coba play nah ya kan jadi kita bisa pindahkan ke sini kita perkecil oke jadi kalau misalkan foto depan ini kalian ingin pindah ke belakang caranya sangat gampang jadi kita geser aja projectnya sini kita geser ke depan nah sudah pindah seperti ini jadi gampang sekali sekarang coba kita play ya Nah oke sobat di channel jadi saya harap kalian sudah bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya ingat jangan lupa subscribe untuk informasi video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati